Banyak aplikasi sebenarnya, terutama di TikTok, itu kan tujuannya orang kalau kita lihat di TikTok kan seperti itu. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang kurang saya lihat berapa. Itu tujuannya apa? Dia mencari video itu. Setelah video-nya banyak, baru dia agak endorse. Artinya ya itu tadi, kalau semuanya kita tidak, apa namanya, barang kita cepat laku ya. Cari pertama, kita jencar dulu di media sosial. Pertama kita cari masak buku, bagaimana masak kita di media sosial ini tanya. Terus kita pelan-pelan menangkan sebuah produk. YouTube itu begitu banyak, orang akhirnya berlomba-lomba untuk membeli itu. Nah, targetnya adalah bagaimana kita membaca situasi dulu, terus kita compare dengan barang-barang kita. Nah, kalau kita jualan masker, bagaimana agar masker kita laku mungkin di brand dulu, bagaimana kita membuat video dulu. Akan orang banyak melihat, ini menjadi viral. Tujuannya kalau, apa namanya, di media digital, kita bikin viral dulu, otomatis banyak orang akan mengenal. Baiklah, berarti begitu ya teman-teman, kurang lebih bisa disimpulkan bahwa Anda, pemilik bisnis, pemilik UMKM, pastikan untuk memproduksi berbagai macam konten dan digunakanlah aplikasi-aplikasi yang Anda bisa download secara gratis ini pun guna mempromosikan brand Anda, produk Anda. Sehingga marketingnya itu tidak hanya secara offline, nah ini adalah marketing secara online yang tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, hanya kreativitas. Bahkan kreativitas tadi seperti dibahas oleh Pak Darwin sebelumnya, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Terima kasih telah menonton!